Halo guys, gue Lekulci dan di video kali ini guys kita akan kembali bermain Clash Royale lagi guys Jadi kalian bisa liat disini di halaman depan kalian ini Ini adalah akun kedua gue guys Disini hari ini ada Season Reset Dan akun kedua gue ini pertama kalinya tembus ke Challenger 1 guys Yaitu gue udah bisa dapet draft chest Ini adalah pertama kalinya Padahal ini tinggal ditambah 30 trofi lagi guys Gue udah tembus 4300 Which is itu Challenger 2 Tapi sayang banget gue cuma bisa dapet Challenger 1 Karena waktunya gak cukup guys ketika gue push trofi Jadi sebelum kita buka draft chest yang di akun utama gue Kita bakal buka draft chest yang di akun kedua gue dulu Ini by the way draft chest Challenger 1 Jadi gue gak tau sebagus apa Karena gue belum pernah ada di Challenger ini Kita buka aja dapet gold Oke disini Espirit atau Minion Heart gue bakal ambil Espirit Karena gue pake Espirit Dan Cannon Card The guards gue ambilin Cannon Card aja kali ya Di akun ini gue gak ada Cannon Card guys Oke Yes Golem atau Furnace gue akan ambil Yes Golem aja lebih worth it Sayang banget gak ada Legendary guys Oke disini ada Executioner Ternyata gak sebagus yang gue kira ya Karena gue kirain Challenger 1 itu draft chestnya itu oke banget Jadi disini oke disini banyak banget chest yang belum gue buka Karena ini seharian gue diemin akunya Spear Goblin Barbarian Heart dan disini ada silver chest Invernote Tower nice banget Archer gila bagus banget silver chestnya guys 80 gold 1 Hawk Rider dan Zep gila-gila Bagus-bagus banget guys Oke disini banyak banget yang bisa gue donate Langsung aja kita donate Giant Giant gak gue pake dan Hawk Rider Hawk Rider semuanya Kita donate aja Ini dan gue request Archer kali ya Gue request Archer nya di akun ini So ya guys gitu aja kita bakal langsung switch ke akun pertama gue guys Oke guys kita udah switch ke akun pertama gue disini Ini by the way gue kepencet guys Jadi langsung ke halaman ini guys Ini gue kepencet tadi Jadi nih gue kasih atas ke kalian aja Misalnya kalian balik nih ya Kalian keluar kalian dari halaman itu Kalian masuk lagi guys Kalian masuk lagi Kalian bakal tiba di halaman tadi ketika kalian kepencet guys By the way micnya gak gue kesinin dulu Langsung kayak gini lagi guys Jadi gue Jadi ini kepencet dari tadi malem Jadi yaudah lah guys Kita bakal langsung ini aja Dan kalian juga Kalau misalnya kalian gitu Kalian gak bisa kibulin goldnya guys Goldnya tetap sama Itu dapet 6123 kayak yang tadi Jadi yaudah ambil aja disini Kita ada fair spirit Tuh Spear goblin gue akan ambil fair spirit aja Ini by the way Challenger By the way ini draft chest Master 2 Jadi gue gak berhasil ke master 3 guys Itu cuma pertama kali doang Waktu itu gue sempet ke master 3 Season-season ini bener-bener susah banget Especiali ketika kalian pake mortal ya Itu susah banget Disini bats atau royal giant guys Hmm Bats rada kurang dipake sih Sebenernya royal giant juga gue gak pake sih Cuman Gue akan ambil best aja deh Karena kartu baru Disini bomber atau elite babarian Gue akan ambil elite babarian aja Dan ada legendary-nya guys Gila 150 mortar Eh bukan 150 roket guys Ini gila banget Langsung kita ambil aja 150 roket Gila langsung bisa gue upgrade ke level 10 guys Dan legendary-nya adalah Gue gak tau legendary-nya apa ini Ah legendary-nya dua-duanya gak gue pake guys Dan kita cuma dapet satu legendary Tapi gak bapak lah Namun juga Ini Dan disini kita ambil lava haun aja Gak ada yang spesial Disini Witch atau baby dragon Gue akan ambil baby dragon Lebih gue pake Jadi gila Dapet roket Tapi ini worth it banget sih Ini worth it banget Kita dapet legendary Terus kita dapet roket guys Disini kan gue buka aja Silver chest-nya Kayak biasa Dapet gold Dapet wizard Dapet bats lagi Disini ada crown chest Ini crown chest paling gede sih 600 Dua gems 30 bats lagi guys Memangnya tadi gue ambil bats-nya Supaya bats gue cepet kekumpul Jadi gue gak usah dapet bats terus Di tiap gue buka chest ya Fire spirit Battle ramp Dan Lightning Oke disini itu buka aja free chest Gold Giant Ice spirit Gak ada yang spesial guys Dan disini semua request-nya juga udah Tadi disini kan gue donate-in Dan disini kita lihat Ada apa di shop Ada ice wizard Guts Dan bomb to orang Gak ada yang gue pake Jadi guys disini Kita bakal Ah gila gue gak ada gold loh Waduh gue pengen upgrade guys Baru-baru aja gue pengen aja kalian Untuk upgrade card ini Dan kita bakal coba Beberapa deck Jadi guys gitu aja Dan kita bakal buka Main beberapa match Dan kalian bisa lihat Ini gue di reset guys Trophy gue balik ke 4300 lagi Gue di reset dari season kemarin itu Gue tembus 5224 Yaitu master 2 Dan masih jauh banget sebenernya Untuk ke highest trophy gue Yaitu 5500 Cuman gue gak bisa tembusin guys Bener-bener susah banget Jadi guys kita bakal Push trophy gue Seperti biasa gue pake deck ini Tadi misalnya roketnya bisa gue upgrade Gue pengen coba pake deck ini guys Ini kalian bisa liat Ini deck gue gak tau Gue ketemu deck ini Di TV Royale Dan gue gak tau Apa deck ini bener-bener Berfungsi apa enggak Deck Hawk Raider kayak biasa Cuman dia pake princess Dan pake roket guys Bukan lightning Jadi gue tertarik Sebenernya pake deck ini Cuman Gak ada roketnya Gue gak ada gold buat upgrade Jadi kita skip aja guys Kita bakal pake deck Hawk Nedo ini Oh nevermind guys Kita bakal cobain aja Satu match Satu match Gue penasaran pake decknya Gue gak tau Apa decknya bagus apa enggak So good luck Dari MMM Gue gak tau cara pake decknya guys Ini pertama kali gue pake Gue Nyoba deh gini Split Archer kayak biasa Akuin Ice Spirit dari belakang Oke dia juga keluarin Ice Spirit kayak gitu Kita bakal langsung kayak gini Oke gue rasa dia pake deck mortar guys Gue rasa dia pake deck mortar Kalian bisa liat Card-card-card dia semua udah dikeluarin Dan gue definitely yakin Dia mortar Ya tuh dia Kayak gue udah bilang Pasti mortar Dia deck mortar yang biasa kita pake guys Disini akan gue lock aja Dan kita keluarin ini Lalu guys Kita bakal keluarin Hawk Rider kita lagi Oke semoga mortarnya Yes Mortarnya gak berhasil ngekill Princess gue Disini sebenernya gue Pengen banget push trophy Pake Hawk Rider guys Karena Hawk Rider gue itu Hawk Rider tuh bagus banget sekarang Tapi Gue gak bisa Gak bisa terus-terusan pake Hawk Rider Karena Hawk Rider gue masih level 9 Minimal tuh level 10 Baru bisa layak gue pake Disini by the way Tawar sebelah kiri dia lebih low Ini gue bingung banget Pake decknya Tapi gue tau musuhnya itu Pake deck Deck yang biasa kita pake Jadi kita santai aja disini Oke Wow Itunya bakal ngelock ke princess kita guys Oh sayang banget Dan gue bahkan Kesusahan ngelawan deck gue sendiri guys Gue kesusahan ngelawan deck gue sendiri Oke Hawk Rider gue dapet hit Disini kita bakal keluarin night aja Kayak biasa ini by the way Samping gue Mencet AC ini ya Gue keluarin spirit kayak gini Keluar princess kayak gini Hmm Just cycle cepet banget ya guys Kayak biasa Kayak deck-deck yang biasa kita pake Oke Disini gue keluarin Hawk Dan mortartnya dapet hit lagi guys Gila bener-bener Gue kesusahan Lawan deck gue sendiri guys Oke Hawk Rider gue Tiap dia dapet hit ke itu Hawk Rider gue juga dapet hit guys Jadi ya Worth it lah Disini night lawan night Disini kan gue Kayak gini Princess Boom Dan kita keluarin Hawk Rider Kayak disini guys Oke Semoga mortartnya gak dapet hit Oh mortartnya dapet 1 hit Wow Discycle sama dia guys Gue discycle sama dia Gue keluarin night aja disini Keluarin princess lagi Kita lock semuanya Kena ke Ice Spirit Oh by the way princess gue mana ya guys ya Apa tadi Dilock sama dia ya Gue gak liat Oke Mortartnya dapet hit lagi guys Gila Gue kesusahan non deck gue sendiri guys Disini kan gue keluarin Hawk Rider aja Dari tadi itu dia push gue terus Gue gak dikasih push guys Oke Dan kita keluarin aja Night disini Nice Gak telat nightnya Aduh Itu aja Ngehit lagi guys Dapet hit lagi ke tower kita Kita gak bisa kasih dia Terus-terusan kayak gitu Jadi Oke nice banget Dia di strike pake gitu kan Disini kan gue Lock aja semuanya Meskipun Itu dia dapet hit ke tower Tapi Itu kita juga dapet hit guys Disini kan gue roketin aja Sayang banget nih roketnya Nggak level 10 guys Dia juga punya roket Kita mesti inget Dia punya roket Kita push kayak gini Keluarin Spirit Buat ngehadang dikit Itunya Nice Oke princess kita Dapet hit ke tower guys Oke oke guys Ini tinggal kita Rocketin sekali Dan kita musuh Keluar skeleton disini Nice Good game Oh iya Dia telat keluarin Rocketnya guys Dan Iya gila gila Seru seru Pake dengan seru guys Oke kita liat By the way Si trophy Si MMM MMM ini berapa 5000 guys Dia pake deck mortar Ini 5000 Trophy nya So well played Dan dari pakistan Tadi gue liat nama dia Pak 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 klaser Itu gue kirain Dia dari indonesia guys So gue masih bingung Sama pake decknya guys Karena gue belum Melancar juga Jadi by the way Kita bakal coba lagi aja Dan ini sebenernya gue pengen Buka tadi silver chestnya Cuman karena ini udah malem guys Jadi gue pengen buka Yang golden chest aja Kita bakal cari golden chestnya disini Starting handnya kayak gini Gue pengen banget Keluarin princess Sebenernya Yaudah Keluarin aja Kita keluarin princess Gila gue udah lama banget Nggak liat ekspo guys Gue udah lama banget Gue gak liat deck ekspo Gila 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 Wow Respect 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 banget gue sama dia Wah ekspo aja Oke ekspo aja gak dapet kit guys Gila gue udah lama banget Ngeliat deck ekspo Gue sampe lupa ekspo itu Ada di Ada di Ada di Glass royale guys Oke kita liat Apa deck ekspo nya itu Kit deck ini tuh bisa lawan Deck ekspo guys Harusnya sih bisa Karena kita punya roket Tapi ini buat kalian yang ketau Rocket level 9 tuh bener-bener lemah banget Lawan Balon Terus lawan Let's see Expo level 7 guys Meskipun kalian roket Dia tarap Ini Oke disini kayaknya gue bakal Gue bakal tornadoin aja Ini ya Tornado gue level 6 Btw gak tau kuat apa enggak Oke kuat So disini Tornado sebelah kanan dia lebih low Daripada tolado sebelah kiri guys Tadi gue udah pake roket gue Jadi ini bahaya banget Misal dia keluarin ekspo Mesti kayaknya Kalau dia keluarin ekspo Gue mesti langsung keluarin Hawk Rider Supaya dia gak bisa cycle cepet ke Barbariannya dia Defense dia itu Cuman pake barbarian doang guys Oke gue keluarin Hawk Rider sama Ekspirit aja disini Buat jaga-jaga 5 elixir untuk 5 elixir untuk Apa ya berapa 6 elixir guys Oke dia tadi fireball gue Dia harusnya udah abis elixir Tornado sebelah kanan Lebih low Gue ambil keluarin Princess di sebelah kanan aja Nyicil nyicil guys Princess gue level Ini by the way Level Level 3 Baru gue upgrade Kalian udah pernah liat videonya kan Disini gue pengen keluarin Hawk Rider gue Tapi dia bakal defense Dengan sangat gampang Menggunakan Ini guys Nih kalian liat nih Barbarian Sini kan gue roket aja Dia punya Oh gue sayang banget Sayang banget Gue tadi sok tau ya kan Disini kan gue lock aja Gue sok tau kan Akhirnya berbuah Kekalahan guys Ini bener-bener susah banget nih Kalo kayak gini Karena kebodohan gue Oke nice banget Disini value buat kita guys Kita bisa Rocketin aja Kalian bisa liat guys Exbow dia gak langsung mati loh Kalo misalnya kena Itu dia gak langsung mati Makanya gue bilang Rocket level 9 tuh masih lemah Sama sih Deck Rare-rare gitu Yang level 9 tuh masih lemah sebenernya Apa ya kartu dia Oke dia pake deck ini ya Dia pake Dia punya inferno tower ya Itu dia inferno towernya You know what guys Disini akan gue roketin aja Kita bakal cicil roket disini guys Disini akan gue lock Exbow dia bakal abis Ya ngasih beberapa damage Lumayan lah Di arrow lagi Gue mesti jaga jarak Ke arrow gue kayaknya Oke disini gue langsung Cycle lagi guys Dia gak bakal cycle ke ini Kecuali dia keluarin Exbownya dia guys Ya dia gak ada kartu lagi Jangan gue roketin aja Ih gak dapet satu hit loh Bener-bener lemah banget Hawk Rider level 9 guys Oke disini gue on cycle Gue ngeluarin princess gue disini Keluarin knight Di arrow guys sama dia Oke disini cukup guys Wow disini kan gue Ini roket dan kita Lock Please Please Guys sempet Yes Yes Cycle lagi cepet banget guys Denk ini guys 2,9 Seru seru mantep mantep Denknya gue suka guys Denknya gue suka Dan kita udah dapet golden chest disini Gila-gila Sayang banget nih Hawk Rider gue jauh banget guys Masih 100 buat ke 800 Buat gue upgrade ke level 10 guys Ini buat kalian yang gak tau Gue kumpulin roket ini Dari Dari 1 sampai 800 Itu aja gue kumpulinnya Bener-bener Hampir Hampir 2 bulan guys Dari request doang Bener-bener susah banget nyarinya Apalagi gue mesti liat Hawk Rider lagi nih Tapi kita bakal main lagi aja guys disini Seru banget pake decknya Kita ngelondon deep Dari klan build legends Mungkin ini bisa kalian pake Buat kalian yang mau ini Tapi gue orang yang pake deck ini Lebih cocok menurut gue Pake Preferable sih Ketimbang Ketimbang Rocket Somehow Wah gue buang-buang banyak banget Elisir Oke 4 5 ya 5 tadi Hawk Rider sampe dia 5 Dan musuhnya counter gue pake Disini Hawk Rider kayaknya Iya itu dia Hawk Rider dia level 11 guys Gila gak ada apa-apanya gue Disini gue tarik aja Hawk Rider nya buat aktifin King Tower gue Knight disini Dan kita bakal keluarin Hawk Rider kita guys Gila nih cycle nya cepet banget guys Cycle nya cepet banget Gila Aduh dia udah cycle juga ke Gitu Ke apa namanya Ke cannon nya dia Kita keluarin aja Princess disini Dia mungkin bakal keluarin Goblin buat kill ini gue Kayaknya dia udah cycle ke Goblin Princess gue bakal dapet 1 hit Yaitu dia Goblin nya dia guys Kita bakal lock aja Oh disini gue bakal spiritin ini nya Dan Gue ntarik ini nya lagi guys Ke King Tower gue Bener-bener tebal banget guys Gila Hawk Rider level 11 Hawk Rider nya max tuh Buat kalian yang gak tau ya Mungkin ada yang belum tau Hawk Rider dia level max guys Gila Kita kalah sih ini sih Kayaknya ini gue bakal defense aja Dia disini Ini gak ada harapan sih Buat gue guys Gue yang keluarin princess aja Nyicil kayak dia Dia nyicil Gue juga bisa nyicil Mungkin gue keluarin cannon dia Oke Nggak disini gue bakal lock aja guys Dan gue yakin dia bakal push Dengan combo yang sama kayak tadi Yes Yes Itu yang mati Itu kalo itunya masih hidup Bahaya banget guys Ini gue gak bisa keluarin Hawk Rider gue Kenapa? Karena Karena Ah gila Hawk Rider dia level 11 guys Gila Gue mau loh Punya Hawk Rider level 11 Gila Gue keluarin princess aja disini Dia bakal keluarin Ash Wizard Kayaknya buat kill ini gue Oh dia juga punya Itunya dia sendiri ya Sejauh ini kita nice banget guys Nyicilnya guys Sejauh ini kita oke banget Buat nyicil Bagian nyicilnya Wah Di fireball sama dia Dan kita bakal keluarin ini lagi Kita bakal keluarin lock langsung Nice Prediction lock Tadi gue pada prediksiin Goblinnya dia Tapi ya Wherever Tarik lagi Keluarin ini Ih gak dapet guys Gak dapet hit guys Wah gila 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 Ini bener-bener Katak banget Disini gue bakal Rocketin aja guys Gue bakal roketin aja Dan sih gue bakal lock Kena ke semuanya nih Ayo gue tungguin dia keluar sesuatu Dia gak keluar-keluar guys Oke itu dia Nice banget Nice banget Disini gue akan tarik Biar tembakin sama semua tower gue guys Ih Ih Gila 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 Dia bakal keluarin princess kayaknya Gue bakal keluarin knight gue disini Wah gila guys Ini gue tinggal Wah Recycle guys gue Wah Aduh Hawk Rider dia dapet 1 hit Wah Tidaknya fireball guys Gila Hawk Rider dia level 11 guys Sayang banget Kalau misalnya Hawk Rider kita level 10 Kita minimal ya Kita harusnya udah menangin match ini sih Good game Jadi video gue juga sampai disini aja guys Kalau kalian suka dengan video ini Jangan lupa tinggalin like Dan share video ini ke temen-temen kalian guys Dan ya Thank you guys for watching this video And I'll see you guys in the next one Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax